Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Memblokir STNK kendaraan yang mungkin kita jual atau hilang Baik kendaraan mobil maupun motor Pemblokiran ini akan dilakukan secara online Dan kita tidak perlu mendatangi kantor samsat Caranya cukup mudah Tidak ribet dan cepat Namun tutorial ini khusus bagi penduduk kota Jakarta saja Saya tidak tahu apakah di daerah lain juga bisa melakukannya Sebagaimana diketahui Kendaraan yang kita jual atau hilang Hendaknya segera di blokir nomor polisinya Dengan maksud jika kita membeli kendaraan lagi Maka tidak terkena pajak progresif Sebelum memulai Saya mengucapkan terima kasih telah berkunjung ke UTRnet Jika video ini bermanfaat Maka silakan like dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru lainnya Baik kita mulai Tutorial ini bisa menggunakan laptop atau HP Namun saya menggunakan HP Langkahnya untuk laptop diselesaikan saja Karena justru tampilannya akan lebih bagus dengan laptop Pertama kita buka browser Bisa browser apa saja Saya menggunakan browser Chrome Di sini saya buka tab baru saja Lalu kunjungi alamat pajakonline.jakarta.go.id Ini adalah alamat Bapenda DKI Jakarta Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Setelah halaman terbuka Kita perlu login atau masuk Namun untuk masuk Kita perlu mendaftarkan email dan membuat password Caranya klik menu Yang berupa garis 3 di kanan atas Lalu pilih daftar Ini halaman pendaftaran Karena saya perorangan Maka saya pilih wajib pajaknya adalah perorangan Lalu isi data-datanya Yang bertanda bintang merah wajib diisi Ya ini nomor induk pendudukan atau NIC NPWP Nomor HP alamat Dan kita juga perlu membuat password untuk login Password harus diketik ulang Atau diketik 2 kali untuk konfirmasi Jika sudah diisi Maka centang saya menyetujui syarat dan ketentuan di atas Lalu klik daftar Selanjutnya Bapenda DKI akan mengirimkan email ke kita Untuk itu kita buka email ya Ini emailnya Isinya registrasi user berhasil Dan diminta untuk klik link Kita klik Klik disini Lalu ada info aktifasi berhasil Dan diminta untuk login kembali Untuk itu klik login Ini halaman login pajakonline.jakarta.go.id Masukkan email yang telah kita daftarkan sebelumnya Dan juga masukkan password yang kita buat Centang saya bukan robot Untuk ingatkan saya bisa dicentang atau tidak Ini agar password bisa diingat Namun tidak saya centang Lalu klik masuk Sekarang kita sudah masuk ke halaman pajak online Jakarta Ini adalah profil kita sebagai wajib pajak Silahkan scroll ke bawah untuk melihat data-datanya Langkah selanjutnya Kita klik menu yang ada di kiri atas Berupa ikon 3 garis Selanjutnya Pilih PKB Atau pajak kendaraan bermotor Nah muncul daftar kendaraan atas nama saya Ada 4 kendaraan yang semuanya belum di blokir Dari keempat ini Ada satu yang ingin saya blokir Yakni kendaraan nomor 3 Sebuah motor Saya ingin blokir karena hilang sejak tahun 2013 Caranya Masih di menu PKB Klik pelayanan Lalu pilih Jenis pelayanannya adalah Lapor jual Sebelum melanjutkan Saya ingatkan Nanti dalam proses blokir Kita akan banyak berada di halaman ini Karena untuk mengetahui Status permohonan blokir kendaraan Selain itu Sebenarnya saya juga sempat ragu Karena yang ingin saya blokir adalah Motor yang hilang Sementara jenis pelayanan yang ada Adalah permohonan untuk lapor jual Tidak ada permohonan untuk kendaraan hilang Namun ternyata setelah saya coba Ternyata juga bisa Kita lanjut Selanjutnya kita pilih kendaraan yang akan di blokir Kita geser ke kanan Saya pilih kendaraan yang nomor 3 Lalu klik Ajukan lapor jual Ingat sekali lagi Jangan sampai salah kendaraan Karena jika salah Dan nomor sudah di blokir Maka kita perlu balik nama lagi Jika ingin membuka blokir Kemudian langsung masuk ke formulir Lapor jual kendaraan bermotor Kita disini mengisi data Saya mengisi data sesuai dengan KTP Data yang disi pertama adalah data diri kita Isi saja terutama yang bertanda bintang Karena wajib Ada beberapa data yang sudah terisi otomatis ya disini Kedua adalah mengisi data identitas pembeli Nah karena motor saya hilang Maka saya sempat agak bingung Namun saya coba saja mengisinya Dengan memberikan tanda strip Untuk identitas ini Kucali tanggal penyerahan Ini diisi dengan perkiraan tanggal motor saya hilang Karena ternyata Jika tanggal penyerahan ini tidak diisi Maka kita tidak bisa meneruskan langkah berikutnya Untuk teman-teman yang motornya dijual Dan tidak mengetahui data pembeli Maka coba juga mengisi data pembeli ini Dengan tanda strip Jika tidak berhasil Maka teman-teman tentu harus mengisinya dengan benar Ketiga kita mengugah data pendukung Data yang diperlukan adalah Berupa scan KTP Scan surat pernyataan lapor jual Pernyataan lapor jual ini Kita unduh saja Lalu print Kita klik disini Bentuknya seperti ini Isi datanya Untuk alasan saya isi hilang Namun jangan lupa untuk tanda tangan Di atas matre 10.000 rupiah Jika setelah selesai Maka scan lalu unggah Selanjutnya Scan kartu keluarga Sementara Surat atau akta penyerahan Atau bukti bayar kendaraan bermotor Tidak wajib kita unggah Ini adalah syarat dan ketetuan blokir Jika semua data telah diisi Dan dokumen telah diunggah Maka centang saya setuju Lalu simpan Lalu disebutkan Pembuatan pelayanan lapor jual Telah berhasil Kita masih di halaman Permohonan lapor jual Sekarang kita lihat Di baris kendaraan yang ingin kita blokir Coba kita geser ke kiri Di statusnya Berubah menjadi Permohonan Belum dikirim wajib pajak Artinya permohonan sudah kita buat Namun belum dikirim Jika ingin mengedit kembali Sebelum dikirim Bisa kita klik Icon pull pen Jika sudah pasti Maka kita kirim dengan klik Icon kirim ini Ada pertanyaan Apakah Anda yakin Mengirim permohonan Klik Ya Pengiriman berhasil Dan diminta untuk mengecek email Atau pesan SMS Untuk melihat kode OTP Kita lihat di statusnya Disebutkan pelayanan menunggu kode verifikasi Untuk itu Saya mencoba membuka SMS Namun tidak ada kode verifikasi yang masuk Lalu saya mencoba cek email Saya buka cek email dari Bapenda Ternyata disini baru ada kode verifikasi Namun ingat Kode verifikasi ini Hanya berlaku 5 menit Jadi kita buru-buru untuk memasukkannya Selanjutnya Kita kembali ke halaman permohonan lapor jual Klik Icon ini Yang bertanda Tanda panah ke atas Lalu Masukkan kode verifikasinya Selanjutnya Klik setuju Permohonan berhasil dikirim Dan akan diverifikasi petugas Statusnya Kini berubah Dalam proses verifikasi berkas Disini untuk memastikan apakah berkas telah diterima Bapenda atau belum Kita bisa membuka email Ini emailnya Berisi Berkas permohonan telah diterima petugas Selanjutnya Jika ingin melihat status permohonan Kita lihat kembali ke pelayanan lapor jual Dan refresh secara berkala Disini saya kembali ke halaman pelayanan lapor jual Setelah saya refresh Statusnya berubah menjadi pelayanan dapat dicetak Ini jika kita ingin mencetak permohonan kita Caranya Klik icon print ini Ini bentuk permohonannya Namun saya tidak cetak Saya akan menunggu saja Saya membuat laporan pada siang hari Sekarang saya tinggal menunggu Apakah permohonan saya telah disetujui atau tidak Sehingga kendaraan sudah di blokir Kemudian pada sore hari Saya kembali melakukan login Mungkin karena terlalu lama meninggalkan halaman Sehingga saya diminta untuk kembali login Setelah login berhasil Saya mencoba untuk masuk ke menu PKB Ternyata disini jumlah kendaraan tinggal 3 Dari sebelumnya 4 Kendaraan yang sebelumnya saya minta untuk di blokir Kini sudah tidak ada Artinya pemblokiran kendaraan telah berhasil Demikian kawan-kawan cara untuk memblokir kendaraan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa pada video yang berikutnya